Program Studi Sarjana Farmasi merupakan salah satu program studi di Stikas Indonesia Maju yang dirismikan pada 31 Desember 2018. Program Studi Sarjana Farmasi hadir untuk menjawab potensi keanekaragaman bahan alam dalam penggunaan sebagai obat, kosmetik, dan nutrasetikal di Indonesia serta menghasilkan lulusan farmasi yang mampu memberikan pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permen Kes RI No. 31 tahun 2016 dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Program Studi Sarjana Farmasi telah menerapkan kurikulum KKNI yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dari Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Farmasi, masukan dari instansi pemerintah terkait, serta perwakilan dari Dunia Industri Usaha dan Dunia Industri Farmasi di Indonesia. Sebagai salah satu program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Program Studi Sarjana Farmasi memiliki visi pada tahun 2038 menjadi pusat studi Sarjana Farmasi yang menghasilkan lulusan berdaya saing nasional pada pengembangan IPTEC di bidang pemanfaatan bahan alam dan farmasi sosial yang berorientasi pada pengembangan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan. Visi misi Farmasi dengan rincian sebagai berikut. Satu, berdaya saing nasional dalam visi tersebut bermakna Program Studi Sarjana Farmasi Implementasikan bahwa lulusan Program Studi Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju mampu bersaing dan berkompeten di bidang kefarmasian pada dunia kerja. Dua, pengembangan IPTEC di bidang pemanfaatan bahan alam dan farmasi sosial adalah dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Program Studi Sarjana Farmasi senantiasa berinovasi melalui ilmu kefarmasian dalam memanfaatkan bahan alam yang digunakan sebagai obat, kosmetik, serta nutrasetikal dan melakukan praktek pelayanan kefarmasian yang rasional, aman, dan bermutu. Tiga, pengembangan masyarakat dimaknai sebagai upaya memberdayakan, memandirikan, dan menggerakkan perubahan perilaku masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan. Program Studi Sarjana Farmasi telah mengimplementasikan sistem pembelajaran terintegrasi Tridharma Perguruan Tinggi, baik pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menunjang suasana akademik, Program Studi Sarjana Farmasi telah melakukan kegiatan seminar maupun webinar dengan mengundang tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara. Program Studi Sarjana Farmasi telah mengundang tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara. Program Studi Sarjana Farmasi telah mengundang tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara.